Mengawali burgol pertama pemirsa Muhammad Royan, seorang anak magang yang tersandung kasus hukum pimpinan dan karyawan dalam korupsi Bank 9 KCP Syariah Mersam. Atas kasus ini, pihak keluarga dan kuasa hukum mempertanyakan regulasi. Kuasa hukum terdakwa Ibn Khaldun SHMH saat diwawancarai pada Kamis 20 Juni 2024 sebelum persidangan ke-8 mengatakan, sebenarnya kelainnya tidak dapat dipersalahkan dalam kasus tersebut. Karena menurutnya dari sisi pandangan ahli ketenaga kerjaan, ahli perbankan dan analisis hukum yang dihimpunnya, dalam kebijakan kewenangan memberi perintah pekerjaan bukanlah ketentuan pertanggung jawaban anak magang jelasnya. Lebih lanjut dirinya berpendapat bahwa kelainnya tidak punya tanggung jawab terhadap kerja-kerja di bank karena memang tidak tercantum dalam perjanjian tertulis dan hal itu dapat dibuktikan. Sementara itu, Ibn justru mempertanyakan peran di atas posisi kliennya, yaitu terdapat analisis yang bertanggung jawab memverifikasi dokumen serta dan para pejabat bank yang menurutnya tidak tersentuh hukum. Dirinya menilai bahwa secara hukum dalam perjanjian magang antara bank 9 Jambi dengan peserta magang tersebut, pasal 3 bahwa kliennya mempunyai status sebagai peserta magang, selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 2, oleh karena itu kliennya bukan pekerja di bank Jambi. Ibn berharap agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut berpegang pada hati nurani dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya. Jadi perkara tipikor, ini adalah perkara tipikor dari KCP Bank 9 Jambi ya. Kebetulan klien saya adalah sebagai peserta magang. Nah, peserta magang tapi dijadikan salah satu tergakwa dalam perkara ini. Nah, jadi berdasarkan surat perjanjian magang antara bank Jambi dengan klien saya, Muhammad Royan, nah disitu jelas tipik asal 3 menyatakan bahwa klien saya adalah peserta magang dan apapun bentuk perjanjian yang berlaku di dalam bank Jambi tidak berlaku bagi klien saya, yaitu di Yusuf dan E. Di sisi lain, Sulaiman orang tua Muhammad Royan saat diwawancari mengungkapkan bahwa anaknya yang bersatu sebagai anak magang tidak dapat dipersalahkan dalam kasus tersebut. Sedangkan pihak yang seharusnya bertanggung jawab sama sekali tidak tersentuh hukum. Kalau dari pihak warga, saya mohon kebijakan dari hakim itu menentukan keasinannya yang sudah benarnya. Jangan istilahnya anak magang yang tidak ada masalah jadi terdakwa. sedangkan orang yang mempunyai kemiten yang benar-benar tidak tersentuh hukum sedikit. Jadi saya mohon kepada hakim mudah-mudahan bijak dalam menentukan keadilan di Indonesia ini. Diketahui sebelumnya berdasarkan hasil persidangan, kasus ini ialah kasus yang terjadi di KCP Bank Sembilan Jambi Mersam yang mana 5 orang debitur menggunakan dokumen palsu. Namun dalam hal ini dokumen yang disinyalir palsu tersebut diloloskan sehingga terjadilah kasus. Dan berlanjut hingga penetapan 3 terdakwa yakni Muhammad Royan selaku peserta magang, kemudian Rizal selaku kepala cabang Bank Sembilan Jambi Mersam dan Bambang yang merupakan staff marketing.